Hai selamat datang di channel ini kali ini aku mau nge-review kacamata igar ini dia ini kacamata merek lokal yang lumayan bagus kualitasnya kacamata ini baru aku pakai sekitar dua mingguan kalau dilihat dari kualitas bahannya sendiri kacamata ini lumayan bagus bahannya ini plastik tapi nggak murahan gitu dan ringan juga bahannya kan ada tuh yang plastik yang memang enggak berat tapi ini tuh ringan banget aku suka banget sama warnanya warna dari framenya sedikit bening-bening gitu dan untuk lensanya juga dia ada warna yang ke biru-ke biru atau ke hijau atau keungu-unguan gitu ya yang berwarna lah pokoknya ini aku baru pakai dua minggu di layarnya ada goresan nggak tahu nih goresan kena apa ya ini ada goresan lecet gitu resiko kalau kalian beli kacamata yang berwarna seperti ini kalau kalian nggak mau kelihatan ada goresan kayak begini ya beli kacamata yang lensanya warna hitam itu nggak begitu kelihatan sih goresannya dan untuk logo igernya sendiri yang di kanan dan kirinya nih di sebelah sini itu di bagian kanan logonya itu sedikit pudar dibandingkan dengan yang di bagian kirinya atau nih mungkin disablon atau gimana gitu ya nggak tahu nih akan bertahan berapa lama logo igernya ini nih dari pertama beli udah begini ya yang sebelah kanan itu agak pudar warnanya dan yang sebelah kiri itu lebih padat sih warnanya dari pertama beli memang sudah seperti ini untuk tingkat kenyamanannya sendiri karena nih sudah nge-press ya paling bisa melar-melar sedikit lah untuk kepala yang lebih besar atau yang ukurannya lebih besar kepalanya itu dari ukuran size yang ini ya itu mungkin agak nekennya di bagian sini telinga itu agak-agak nekennya jadinya agak sakit gitu kalau kalau kelamaan pakai dua minggu pemakaian menurut aku lensanya itu sedikit lebih cerah dari resimata polares yang lebih murah di harganya ada yang 70 ribuan itu itu polaresnya itu lebih gelap kalau yang Iger ini dia lebih terang dan tipis warnanya itu sedikit tipis kalau dipakai untuk berkendara dengan sinar matahari yang cukup terik menurutku kurang bagus ya karena masih cukup silau kalau buatku kalau pakai kacamata Iger ini tapi untuk di satu lokasi gitu kita pakai kacamata ini itu cukup enak dengan dengan tingkat kecerahan dari polaresnya itu yang cukup bagus di saat kalian dari luar ruangan ke dalam ruangan kalian tuh nggak perlu cepat-cepat untuk buka kacamatanya gitu karena masih terlihat dengan cukup baik di dalam ruangan kalau yang lebih murah di bawah Iger itu biasanya rata-rata dia lebih gelap kalian tuh akan langsung cepat-cepat untuk ngebuka kacamatanya karena lumayan gelap dari luar ruangan ke dalam ruangan kalau pakai kacamata Iger ini masih oke lah dipakai dalam ruangan dan nggak perlu repot untuk cepat-cepat buka kacamatanya Rp195.000 dapat kacamata dengan kualitas yang cukup keren dari framenya itu cukup ringan enak banget nggak kerasa nggak berat tapi kalau kalian punya kepala sedikit besar itu akan neken banget di sela-sela lingkar kalian di lensanya juga cukup bagus sudah polares sudah bisa menyenungi mata kalian dari sinar UV cukup oke untuk dipakai di sinar matahari yang lumayan terik kalau kalian penasaran saat pembelian itu dapat apa aja silahkan cek video di deskripsi atau card di sebelah sini klik aja di situ aku nge-review bukan nge-review sih hands-on review ya hand glove sama kacamata dari Iger beli dari Iger storenya langsung sekian dulu dari aku kalau kalian masih punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya